Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian Saya doakan kami dapat memulakan hidup dengan lebih baik selepas ini Farid Gamil dan Diana Daniel sah bercerai talak satu Pesangan Farid Gamil dan Diana Daniel dilaporkan telah sah bercerai pada jam 3.22 petang Kamis Dalam prosiding yang dibuat secara online menerusi aplikasi Google Meet di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari Farid dikatakan tidak dapat hadir karena masih tidak sihat Sebelum ini Hakim Syari Syukran Yusuf mula bertanya kepada Diana dan Farid sama ada bersetuju Untuk meneruskan penceraian-perceraian kedua-duanya bersetuju Bahwa saya Farid Gamil Zahari menceraikan Diana Daniel Deni Bison dengan talak satu katanya Hakim Syari kemudian mensabitkan berlaku penceraian talak satu dan memerintah Diana menjalani tempoh EDA Selama tiga bulan dan mendaftarkan penceraian selain sijil nikah dibatalkan Ketika ditemui media Diana bersyukur di sepanjang tempoh perkahwinannya dengan Farid Dia banyak belajar benda-benda yang baik termasuk belajar menjadi matang, menjadi ibu dan juga istri Saya doakan kami dapat memulakan hidup dengan lebih baik selepas ini katanya Farid dan Diana berkawin pada 3 November 2012 Pasangan ini dikurniakan dua cahaya mata Muhammad 10 tahun dan Nur Arora 8 tahun Pada 10 Mac 2023 Diana memfailkan permohonan cerai karena merasakan dirinya Tidak ada lagi kesepahaman dengan Farid Gamil selain berlaku ketegangan yang menyebabkan Mereka tidak lagi dapat hidup bersama Farid cuba untuk berdamai dan memujuk istrinya untuk kembali ke pangkuan Tetapi Diana nekat untuk menamatkan perhubungan mereka Terima kasih Terima kasih